Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku, Salam Rancor Halo Saudaraku, kembali lagi di channelnya Arsene Hatiya, peluang anak tampak, peluang anak kos di Jakarta Ya, di video kali ini, seperti judulnya, aku akan membahas tentang 3 kipenku Antara si Mona yang sudah beranjak usia 2 bulan Dan mereka sudah belajar makan dan efeknya mereka itu kena diare gitu loh Agak PR juga sih ya, karena memang di usia segitu 2 bulan itu sudah nyala makan Penasaran dengan berbagai macam makanan Dan akhirnya mereka diare Lumayan parah sih ya diarenya Jadi sudah kayak bercampur lendir gitu loh Nah, aku bikin video ini itu karena aku sudah memberikan manfaat dari oralit untuk kucing Jadi, aku sudah coba sekitar 2 hari Alhamdulillah, diaduhnya sudah mulai tidak lembek lagi Walaupun belum keras seperti yang biasa kucing-kucing normal gitu kan Jadi, Alhamdulillah sudah ada peningkatan Makanya aku bikin video ini biar mungkin buat saudara-saudaraku Kucingnya yang mengalami hal yang sama dengan para kitanku Bisa mencoba hal ini Karena aku sudah coba nih ya Nah, buat kalian saudaraku Apabila gak mau repot, kalian juga bisa ini kasih obat yang beli Ini namanya primarket Primarket itu adalah untuk diare dan mentret Primarket Drops Nah, ini untuk usia dewasa Makanya aku belum berani Terus aku kasih inisiatif buat bikin oralit buat si anak bull yang umur 2 bulan itu Dan untuk oralit, kalian bisa beli yang langsung jadi atau bikin Nah, kebetulan aku sudah bikin Dan untuk ukurannya, aku akan kasih tau Setelah yang ini ya Tapi sebelumnya buat saudaraku, jangan lupa Yang sudah sering nonton tapi belum subscribe Klik tanda subscribe, like, komentar, dan share Jangan lupa nge-alukan hati Ternyata Kanta, Ternyata Kost di Jakarta Nah, sebelum aku menjelaskan penyebab diare pada kucing atau kitten itu apa sih Aku akan mengajarkan sih Memberitahu bagaimana cara bikin oralit Mungkin buat saudara-saudaraku sudah pada tau ya Nah, yang pertama Kalian harus cuci tangan dulu sebelum bikin oralit Pastikan tangan kalian bersih Agar tip kuman-kuman atau virus tidak tercampur dalam ramuan oralit ini Oke, nah Untuk takarannya Kalian bisa campurkan 1 sendok makan garam Perbandingannya 1 banding 4 Jadi 1 sendok makan garam japur Dan 4 sendok makan gula Kalian haduk dengan takaran 1 liter air Air matang ya saudaraku Nah, kalian bisa kasihkan ke anabul kalian Nah, saudaraku Ini jadi aku sudah ada ya Bikin sebenarnya ya Aku tidak bikin banyak Cuman takarannya tadi kan 1 banding 4 Nah, kalian kira-kira sendirilah airnya seberapa Untuk takaran ukurannya seberapa Oke Nah, untuk pemberian Jangan terlalu banyak Jangan disamakan dengan manusia ya saudaraku Kalian bisa bikin Bikin atau pakai sepetan atau seperti ini ya Suntikan Nah, kalian bisa kasih 0,5 ukurannya Sehari 3 kali Jangan terlalu kasih banyak ke kucing Karena nanti lambungnya bisa penuh Itu bisa juga mempengaruhi dengan pencernaannya Oke Untuk takarannya Kalian bisa pakai 0,5 Berikan sehari 3 kali Pagi, siang, malam hari, atau sore hari Dan untuk penyimpanan Kalian bisa simpan di dalam lemari es Itu ukurannya 1 kali 24 jam Nah, kalau untuk di suhu ruangan Atau di luar lemari es Kalian hanya bisa memakai selama 30 menit Jadi setelah dikasih selama 30 menit Kalau memang nggak bisa dikasih lagi Yaudah dibuang Makanya saranku jangan bikin terlalu banyak Kalau di tempat kalian tidak ada kulkas Oke Nah, selanjutnya aku Sembari aku ngasih ke Anak-anak yang lagi sakit diare Nah, nggak ada salahnya Kalian bisa simak Penyebabnya apa sih Kucing terkenal diare itu apa Ini adalah penyebab-penyebabnya Dan mungkin juga kalian bisa persiapkan Bahan-bahan yang sudah aku sebutkan tadi Untuk memberikan pada kucing yang lagi diare Nah, ini mungkin buat jawaban ya Atau mungkin ada yang bertanya Bang, kenapa nggak dikasih tempe Yang mungkin sudah aku beri tutorialnya gitu ya Ini yang sakit kan kitten Nah, aku belum berani buat ngasih tempe Untuk si kitten Karena nanti untuk pencernanya belum maksimal Dan efeknya nanti BG-nya terlalu keras Dan berimbas atau berefek Pembuangannya itu Apa ya Saluran pembuangannya itu nanti bakal sakit Apa yang pernah aku bahas Jadi Khususnya yang di bagian belakang itu bisa keluar Karena dia terlalu banyak ngeden Untuk mengeluarkan kotoran yang terlalu keras Makanya aku bikinin dia orali Yaudah, kalian simak penjelasanku Kenapa kucing bisa terkenal diare Dan sekalian aku ngasih obatnya Buat para kitten yang ada di sebelah Penyebab diare pada kucing Yang pertama Cuaca Cuaca tak stabil Nggak hanya mengganggu kesehatan pada manusia Tetapi juga menjadi penyebab kucing mengalami mencret atau diare Seperti saat ini Cuaca iklim di Indonesia ini sering berubah-ubah Tiba-tiba angin Panas Hujan Kemarau Perubahan cuaca secara ekstrim Membuat sistem kekebalan kucing akan menurun Sehingga mudah terkena virus dan juga bakteri seperti diare Yang kedua Alergi Pencernaan kucing tergolong sensitif Sehingga tidak boleh sembarangan memberinya makan Sebab jika kucing mengalami intoleransi makanan dan alergi makanan Dapat menyebabkan diare Menariknya Alergi pada kucing bisa berkembang ketika Kucing diberi makan makanan yang sama terlalu lama Dalam banyak kasus Intoleransi makanan dan alergi makanan Merupakan akar dari diare kronis Yang ketiga Stress Stress tidak hanya dialami oleh manusia Tetapi juga oleh makhluk lain termasuk kucing Ketika kucing mengalami stres Biasanya kekebalan tubuh kucing menjadi menurun Dan akhirnya mudah sakit Karena salah satu dampak stres adalah Tidak mau makan dan juga tidur Terus menerus Itulah yang menyebabkan kesehatannya menurun Yang keempat Makanan sisa atau busuk Tanpa disadari Terkadang kucing peliharaan dapat berkeliaran keluar rumah Dan mengkonsumsi makanan bekas manusia Yang sudah dibuang di tempat sampah Atau ketika kamu membiarkan kucing kelaparan Maka ia akan mencari makanan yang sudah kotor atau busuk Maka bukan tidak mungkin jika si kucing mengalami diare bahkan keracunan Yang kelima Konsumsi susu Bermaksud memberikan gisi ataupun nutrisi susu pada kucing Harus berhati-hati saudaraku Sebab Sebagian besar susu mengandung laktosa Terutama susu untuk manusia Kucing tidak memiliki enzim Yang diperlukan untuk memecah laktosa Yang ditemukan pada susu sapi Berilah susu khusus kucing Yang komposisi laktosanya sedikit Sebab memberikan susu yang tidak sesuai pada kucing Membuat mereka beresiko tinggi Mengalami muntah dan diare Yang keenam Infeksi virus Bakteri Dan kuman Selain makanan dan minuman Ada banyak penyebab lain mengapa kucing mengalami diare Termasuk infeksi virus Bakteri Dan kuman Infeksi di saluran pencernaan tersebut Berpotensi menyebabkan kucing mengalami diare Dan mentah parah Itu juga membuat kucing mengalami penurunan berat badan Dan dehydrasi yang ekstrim Yang ketujuh Minum air kotor Meminum air yang kotor tidak higienis dapat menyebabkan penyebab diare pada kucing Terutama terjadi pada kucing yang disebabkan keluar rumah Dan minum apa saja yang mereka temui di luar Seperti minum air di selokan Air bekas cucian Air WC Genangan air Dan banyak lainnya Sebaiknya batasi area bermain kucing Agar mudah untuk mengawasinya Terima kasih telah menonton